Setelah kurang lebih 4 bulan rumah ibadah ditutup guna mencegah penyebaran corona di Kota Jayapura, akhirnya pemerintah Kota Jayapura secara resmi membuka kembali aktivitas rumah ibadah di Kota Jayapura. Pembukaan rumah ibadah di Kota Jayapura pada beberapa waktu lalu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat di Kota Jayapura. Maka pada Jumat kemarin, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura, Rustam Saru, yang didampingi oleh Kementerian Agama Kota Jayapura dan Pogja Kiagaman Pendegak Hukum, melakukan inspeksi mendadak di salah satu masjid yang berada di Kota Jayapura, guna melihat kesiapan rumah ibadah dengan menjalankan protokol kesehatan di Kota Jayapura. Hal ini Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Penjagaan COVID-19 yang juga selaku Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, mengatakan dari 8 masjid yang sudah dikunjungi sebagai sampel untuk mengecek kesiapan rumah ibadah dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan pemikiran agama dan hingga oleh para petugas kemarinan kita dari Pogja Percepatan Penanganan dan Penjagaan Hukum, dari 8 masjid yang kita datang sebagai sampel untuk mengecek kesiapan tempat ibadah di dalam mengikuti standar protokol kesehatan di dalam perusahaan ikodal. Nah, dari 8 tempat yang kami datangi, mulai dari bujian 2 tadi, kita lihat secara langsung bahwa secara protokol kesehatan sudah tertib. Dalam penerapan Gugus Tugas COVID-19 akan dilakukan pengawasan secara ketat bersama pengurus rumah ibadah, baik ketua takmir maupun ketua klasis atau gembala sidang. Jika ditemangkan kasus COVID-19 di rumah ibadah, maka ditindak tegas. Rustam Saru berharap pagi rumah ibadah yang belum disidak agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Gunung memastikan dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Jayapura, tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dari kota Jayapura, Darul Metakina, News Jayapura melaporkan.